Halo sahabat Tani, berjumpa kembali. Kembali dengan kami di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Sahabat Tani, tanaman cabai keriting Tenartavi. Tenartavi seperti ini, produk dari Wiji Tani. Dan untuk tanaman Tenartavi ini, saya tanam di lahan janda ataupun lahan bekas yang dulunya tanaman cabai rawit kaliber. Terus tidak saya olah dan tidak saya kasih pupuk susulan, langsung saya tanami bibit Tenartavi. Dan untuk pengocoran Tenartavi ini, baru saya lakukan dua kali pengocoran dan tiga kali penyeprean. Alhamdulillah Tenartavi ini tetap hasilnya memuaskan, biarpun tidak kurang terawat. Jadi tanamannya kurang tinggi, tapi kalau dimaksimalkan bisa sedada ini. Joss, untuk tingkat kelayuannya Tenartavi mantap, kuat. Dan untuk virus Gemini-nya aman. Tidak ada yang terserang virus Gemini. Saya coba tanam seribu pohon ini, kurang lebihnya. Untuk buahnya juga tidak terlalu besar dan lurus-lurus. Keras buahnya, bobot. Joss. Bapak Tani Ini harusnya sudah diberi ajir. Tapi saya tidak sempat merawat cabai keriting karena untuk tanaman cabai rawit serasi dan tanaman cabai rawit nyukali bersaya juga lagi panen. Jadi untuk cabai keriting Tenartavi ini kurang terurus. Akan tetapi sahabat Tani bisa lihat, ini buahnya sampai pohonnya tidak kuat menahan berat beban buah. Full. Dan untuk cabai keriting Tenartavi ini, tetap lurus buahnya. Masuk kalau di pasaran, disukai pasar. Seperti ini kemasannya. Biasa. Pengocoran fungisi darat sikan sahabat Tani. Perangsang bunganya. Kukia dan nutrisi B. Mantap. Ini untuk populasi seribu pohon, aman. Tidak ada yang terkena layu dan tidak ada yang terserang virus gemini ataupun bule. Saya besok akan tanam ini banyak. Kalau fase harga cabai keriting bagus, tanam cabai keriting Tenartavi sangat menjanjikan. Dan untuk sahabat Tani, hari ini saya kedatangan tamu, yaitu petugas dari JHL yang memantau cabai keriting Tenartavi ini. Untuk sahabat Tani, akan saya kenalkan untuk Mas Abi, perwakilan dari PT JHL menyurve tanaman cabai keriting Tenartavi kami. Perangkan, nama saya Abi dari Wijitani. Sekarang saya berada di lahan milik Pak Budi untuk melihat tanaman cabai keriting Tenartavi. Selamat siang Pak Budi. Siang-siang. Oke sahabat Tani, saya kedatangan petugas langsung dari Wijitani, yaitu Mas Abi. Penasaran melihat tanaman cabai keriting Tenartavi milik saya, padahal ini kurang terawat. Tetapi, bibit Tenartavi ini memang berkualitas, jadi Alhamdulillah aman. Aman Mas ini Mas. Yang lain untuk yang cabai keriting pada layu, pada terkena virus Gemini atau bule, tapi Tenartavi ini mantep, aman, biarpun cuaca ekstrim. Pak Budi, ini kelebihan dari cabai keriting Tenartavi itu apa ya? Coba minta diperangkan. Mungkin teman-teman sahabat Tani pengen mengetahui. Iya. Oke sahabat Tani, ini cabai keriting Tenartavi ini memang sangat bagus untuk Tenartavi. Karena buahnya ini tidak terlalu besar, satu. Dan lurus, tidak ngeringkol-ngeringkol. Karena untuk di pasaran sini, kalau yang cabai keriting, ngeringkol-ngeringkol itu kurang laku, kurang diminati pasar. Dan untuk cabainya saja keras. Jadi tidak mudah meletot. Lebih tahan lama untuk daya simpannya. Nah, itu kelebihan dari untuk fisik buah. Terus ini sahabat Tani bisa lihat. Ini buahnya. Biarpun untuk tanamannya pendek, kecil, tapi buahnya gerombol-gerombol. Lebat sekali, mantap. Nah, ini yang kedua, keunggulan cabai keriting Tenartavi. Terus yang ketiganya, ketahanan bule, mas. Ini memang sangat tahan sekali. Ini saya coba tanam seribu pohon di satu peta. Itu aman. Satu pun tidak ada yang terkena virus bule. Nah, jadi untuk cabai keriting Tenartavi ini menjawab keluhan para petani. Jadi ini memang jawaban dari para petani. Karena petani jika menanam cabai keriting, itu sekarang takutnya langsung terkena bule ataupun virus gemini. Jadi gagal panen. Apalagi musim seperti ini ya Pak? Nah, apalagi musim ekstrim seperti ini. Jadi memang cabai keriting Tenartavi ini menjawab kebutuhan para petani. Mantap pokoknya. Besok saya akan tanam cabai keriting ya mungkin 10 kali lipat supaya bisa hasilnya memuaskan. Amin. Pak Budi, ini dulunya lahan untuk tanaman cabai rawit kaliber ya Pak? Iya, ini dulunya lahan ini saya tanami cabai kaliber. Berarti enggak di pupuk? Enggak. Mantap sekali Pak ini. Ya karena gimana ya? Saya memang uji coba Tenartavi ini saya buktikan. Karena slogannya katanya tahan virus. Makanya saya tanam di lahan bekas. Tidak saya kasih pupuk dasar. Untuk tanahnya juga tidak saya olah. Untuk mulsanya juga sudah robek-robek. Tapi memang tanamannya sendiri yang menjawab. Memang tahan virus. Untuk jenengan enggak usah nerangke. Ini tahan virus. Tanamannya sudah menjawab. Memang cabai Tenartavi ini memang tahan virus. Oke sahabat tani, ini testimoni dari bibit benih Tenartavi. Cabai keriting Tenartavi yang kurang perawatan atau cuma dirawat sesederhana mungkin. Tapi hasilnya tetap mantap. Jadi untuk sahabat tani, jangan ragu menanam cabai keriting Tenartavi. Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Dan mohon maaf kalau mengganggu dalam kesibukan Pak Budi ini menyelah untuk melihat tanaman cabai Kutung Tenartavi. Ya tidak apa-apa sama-sama. Malah jadi menambah wawasan seputar pertanian. Karena saya juga hobinya di pertanian. Biarpun itu cabai keriting, cabai rawit. Saya hobi menanam, merawat. Dan saya sering eksperimen. Mencoba ini, mencoba itu. Siapa tahu nanti jadi terobosan terbaru. Dan nanti akan saya publikasikan untuk seluruh para petani di Nusantara. Supaya kedepannya para petani di seluruh Nusantara makin maju, makin sukses. Amin, amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama. Nah oke sahabat Tani, ini biarpun untuk batang cabai keriting Tenartavi ini sebesar kelingking. Tapi untuk buahnya super gembel. Nah ini di percabangan juga double ini, tumbuh dua ini. Dua, ini dua juga. Dan untuk bakalan buah yang atas juga masih full ini. Nah. Kelebihan cabai keriting Tenartavi ini juga double dua ini. Nih, buah sampai nancap ke mulsat. Tapi tidak busuk. Karena apa? Karena untuk Cangkang buah keriting Tenartavi ini tebal dan gilap juga. Lapisan lilinnya tebal. Otomatis kuat terhadap jamur pitoptora. Ataupun virus antraknos. Patek. Ini buahnya. Full. Nah ini sahabat Tani, penampakan cabai keriting Tenartavi. Seragam, buahnya full. Dan tahan layu. Mantap. Untuk tunas aman ya. Tidak terkena serangan tungau maupun trips. Dan bakalan bunganya juga mantap. Halus. Daunya. Perantingan ruasnya pendek-pendek. Mantap pokoknya cabai keriting Tenartavi ini. Terima kasih telah menonton! Oke sahabat Tani, terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Semoga video kami bermanfaat. Salam petani Indonesia. Sukses selalu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!